Welcome back to this video with me, Eva. Nah, di video kali ini, aku akan nge-share ke kalian tentang beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, yang itu improve bahasa Inggris kita. So, the things that can improve our English scale. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Apa aja sih guys? Di sini Miss Eva punya beberapa recommended activities yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian di rumah. Nah, ada apa aja? Let's check this video! Oke, aktivitas pertama yang bisa kita lakukan adalah practicing speaking. Nah, at least teman-teman pasti udah tau kan beberapa vocab-vocab dasar, expression-expression, dan idiom dasar dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu, let's practice them. Jadi, praktikin aja semua dengan keluarga atau kita bisa ngomong sendiri di depan cermin atau dengan tembok. And we can talk with ourselves. Like example? Hi baby! Please help me to cook! No mom! I'm watching TV now! Oh my god! It's just a full moment! Nah, jadi seperti itu contohnya guys. Ketika mama kalian memanggil kalian untuk membantu memasak, di situ kita tahu vocab memasak dalam bahasa Inggris, yaitu cook. And the child answered, I'm watching TV. Watch di sini sangat familiar banget ya bagi kita ya. So, we can practice in this daily conversation. Seperti itu. Oke, kegiatan yang kedua adalah listening song, yaitu mendengarkan musik ya. Of course, musik bahasa Inggris guys. Jadi, sambil santai-santai kita bisa dengerin musik while learning about the language as well. ketika kita mendengarkan musik dalam bahasa Inggris, kita akan menemukan beberapa hal di situ. Dari vocab, collocation, phrasal verb, expression, dan contraction yang biasanya English native used in the informal speaking. Nah, kita bisa belajar dari situ. For example, Nothing's gonna change my love for you. You already know but now how much I love you. Oke, yang artinya, tidak ada yang bisa mengubah cintaku padamu. Nah, sekarang kamu harus tahu betapa aku mencintaimu. Jadi, ketika teman-teman mengartikan, translate lagu setiap hari, lagu bahasa Inggris setiap hari, dijamin kalian bisa meningkatkan bahasa Inggris kalian. Nah, bayangin tuh teman-teman, kita menonceletkan lagu bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia setiap harinya. Dijamin, ini bakalan meningkatkan kualitas bahasa Inggris kalian. Yang ketiga adalah watching movie. Nah, kenapa kita harus watching movie? Karena di dalam movie, terkadang kita bakalan nemuin expression-expression atau idiom yang berbeda dengan orang Indonesia translate into English ya. Seperti misalkan, What's going on? What's going on? Apa sih artinya what's going on? Ternyata, what's going on artinya adalah apa yang terjadi? Nah, biasanya yang kita tahu adalah what happens? Oke, seperti itu. Jadi, manfaat dari menonton film. Nah, jadi dengan menonton film, kita bisa mengetahui expression-expression dan idiom yang tidak kita ketahui dan tidak kita temukan dalam penghafalan vocabulary. Oke, minggu lalu kan we udah nge-share video podcast tentang daily activity tuh. Nah, kita bisa dengerin videonya sambil santai atau mengerjakan aktivitas lain atau sebelum tidur tuh. So, dijamin kalian bisa ningkatin bahasa Inggris kalian. Jadi, kalian gak perlu mati-matian ngehafal ya. Cuman dengerin aja secara relax dan otomatis itu akan terniang di kepala kalian. Sehingga ke depannya vocab-vocab itu bakalan berguna ketika kalian menjumpai foreigner ketika mereka mengatakan suatu kata yang kalian pernah dengar di podcast tersebut. Automatically, kalian paham apa yang mereka katakan. Seperti seorang foreigner mengatakan Where are you from? You will know. Kalian akan tahu artinya dari mana kamu berasal. Oke, jadi disitu adalah jadi itulah manfaat mendengarkan podcast bahasa Inggris tadi. Well, recommended activity yang terakhir adalah using social media for English. Yang artinya menggunakan social media kita untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakuin dengan media sosial kita untuk meningkatkan bahasa Inggris. Misalkan, kita buat status tuh. Tapi, eh, kita buat status menggunakan bahasa Inggris. Disitu kita bakalan belajar juga gimana cara men-translate kata-kata tersebut ke dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin dong kita cuma copy paste dari Google. that's, eh, that's, eh, that's not worth it, right? Jadi, eh, kita bisa belajar dari situ. Kita translate dan kita jadikan status. Nah, contohnya kita mau buat status WhatsApp. Kita mau bilang, panas banget sih. Kalau kita tulis kata itu dalam bahasa Indonesia biasa, kelihatannya lebay, kan? So, we can change to English. Jadi, Oh my God, today is very hot. So, itu bakalan lebih keren. Nah, itu tadi beberapa recommended activities yang bisa kita lakuin di dalam rumah while avoiding from COVID-19 virus. So, kita nggak bakalan feeling boring di rumah. You can try this. Let's get started. Well, thanks for watching this video. Semoga bermanfaat. See ya, Tata!